Gak tega lihatnya Lesti nangis sesengukan di depan Baitullah, di depan kabah Ditenangkan oleh sang ayah, ayah Kejora dan mama Kejora Terlihat saudara-saudaranya berusaha memberikan kasih sayang utuh di saat Lesti mulai terbawa emosi Teringat akan masa ia bersama sang suami yang harus berakhir tragis dengan kasus KDRT yang ia terima Kita pun merasakan apa yang dirasakan oleh Lesti Betapa beratnya cobaan berharap seorang yang bisa mendampinginya sekali seumur hidup Namun menyatanya ia harus meluapkan dengan tangisan dan doa di depan Baitullah, di depan kabah Ayah yang selalu menyayanginya terus mengelus-elus dan tak kuasa rupanya Ayah Kejora juga berlinang air mata Tentu apapun yang didoakan Lesti beserta keluarga semoga diinjabah oleh Allah SWT Dan tentunya kita berharap kemudahan dan kebaikan bagi keluarga Lesti Bagi Lesti dan Al-Fatih Untungnya ada Abah Subki yang secara spiritual memberikan bimbingan khusus kepada Lesti Saat menjalankan ibadah umroh dan bermunajat kepada Allah Kemaburan yang diharapkan dengan pencerahan dan doa bagi keluarga Kiki Lesti Yakni pada Lesti dan Al-Fatih Serta keluarga ayah Kejora Tentu semua pada rindu Melihat Al-Fatih dan Lesti bisa tersenyum kembali Bisa ceria dan melewatkan hari-hari yang tentunya begitu berat Apalagi Rizky bilang sebagai sosok suami dan ayah Bagi Al-Fatih begitu kerasnya Tempa mental sehingga ogah minta maaf Padahal ia jelas-jelas salah Selingkuhi Lesti dengan wanita lain Selingkuhi Lesti berita Selingkuhi Lesti berita Selingkuhi Lesti berita Terima kasih telah menonton! selamat menikmati 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 selamat menikmati